Intro Update Renovasi Stadion Glorabung Tomo Menjelang piala dunia U20, Stadion GBT terus mengebut renovasinya Boleh dari pergantian rumput serta pergantian kursi single seat Kali ini kita akan mengupdate proses pemasangan kursi single seat Stadion Glorabung Tomo Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman men-subscribe channel kami Agar channel kami terus berkembang Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak videonya Let's go! Untuk pemasangan kursi single seat, pemerintah kota Surabaya mempercayakan kepada PT Datra Internusa sebagai kontraktornya PT Datra Internusa telah berpengalaman dalam hal ini Berikut beberapa hasil pemasangan kursi single seat yang telah dikerjakan oleh PT Datra Internusa Dimulai dari Stadion Glorabung Karno, Stadion Manahan Solo, serta Stadion Papua Banki Dimana semua stadion tersebut merupakan stadion-stadion terbaik yang ada di Indonesia saat ini Dan saat ini, pihak PT Datra Internusa terus melakukan pemasangan single seat di Stadion Glorabung Tomo Dengan motif gradasi warna, serta ditargetkan rampung pada November mendatang Saat ini sudah kelihatan motif gradasi warnanya Untuk jenis kursi yang dikerjakan saat ini Yakni pemasangan kursi reguler yang berjumlah 40.000 kursi Dengan jenis kursi Diamond Monoblock Serta 5.000 kursi VIP Dengan jenis kursi Diamond Flip-Up Floor Mode Itulah tadi beberapa informasi mengenai update renovasi Stadion Glorabung Tomo Jika teman-teman punya ide atau saran, silakan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton